Al-Fatihah Bermanfaat karena tidak ada sesuatu yang bisa dibangun di atas Kalau seandainya kita tahu di mana pertemuannya Ini tidak ada amalan yang bisa kita lakukan di situ Dan juga tidak ada hubungannya dengan akidah Meskipun kita keliru atau tidak tahu di mana mereka bertemu Ini tidak menambah iman dan tidak mengurangi iman Sehingga ulama kita mengatakan pertanyaan yang seperti ini Semestinya jangan sampai menghabiskan waktu kita Dan juga tidak ada riwayat yang menyebutkan Tentang di mana mereka bertemu Semua riwayat yang menyebutkan tentang pertemuan Atau di mana Nabi Adam dan Hawa turun Itu semuanya adalah dari Israeliyat Israeliyat, kisah-kisah Bani Israel yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya Sehingga yang seperti ini sebaiknya ditinggalkan Tidak usah dipikirkan di mana Nabi Adam turun Nabi Adam mengatakan Nabi Adam turun di India Hawa turun di Mekah dan seterusnya Ini semua tanpa dasar Wallahu'ala Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati